Intro Kembali lagi Dewan Pudit Indonesia edisi hari Rabu Setelah kita tadi membahas sebelumnya Kalian harus nonton juga kita sudah bahas tentang Bagaimana secara strategi baik itu Sintayong maupun juga Philip Trozier Dalam pertandingan Indonesia mengadai Vietnam kemarin Dimana kita bisa menang 0-3 di kandang Vietnam setelah 20 tahun Kita masih lanjut lagi tentang tim nasional Indonesia Kali ini yang mau gue tanyakan terlebih dahulu Adalah kalau di pertandingan pertama si Jay-Z ya Yang selalu diomongin dan berhasil dengan ketenangannya Menjaga teritori pertahanan dan keamanan dari pertahanan kita Gue sih tetap berbeda pendapat sama si Rizal Kalau di kali ini si Jay-Z kali ini ada beberapa kali Apakah memang miskom atau miskor ya Apakah komunikasi atau koordinasi Sehingga ada yang lolos sebenarnya dalam kotak Artinya kalau kepercayaan pemain dari Vietnam tinggi Maupun finishingnya lagi seger Gue rasa sih kemarin kita bakal kebobolan juga Terlepas dari Hernando juga tampil bagus Banyak yang sekarang ngomonginnya si Orat Mangun Sama si Tom ya Si Tom Hai itu kan gitu Lo melihat juga dengan tampilnya mereka kemarin Apakah kalian setuju dengan netizen? Kalau perihal Tom ya kita kan emang tahu Se-Indonesia itu kayak kalau ada yang main bagus langsung Langsung bener Apa mendapat idola baru itu Iya 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 bener-bener Langsung nanti ganti lagi Langsung di jajarin namanya apa? Pirlo 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 Oh gini karena pakai sepatunya all black Stylenya 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 mirip Karaskawa yang Spiderman Topengnya Topengnya Gimana Pir? Iya pasti sih kalau mereka penampilannya menonjol ya Yang satu menyediakan assist Yang satu golin Pasti sortah akan mengarah ke mereka Dan kalau kita lihat emang dengan tidak adanya Ivar Pasti si Tom akan jadi pengganti natural di posisinya di lini tengah Dan kita tahu betapa berharganya di dunia sepak bola lah di luar sana Betapa berharganya punya seorang number six yang bisa melindungi barisan belakang Tapi juga bisa memberikan transisi bola Iya memberikan bola-bola progresif ke depan Dan tetapi itu tadi set piece Jadi si Mas Tom ini kan juga set piece-nya bagus ya Ada Bang Jai, ada Mas Tom Ada Bang Jai, ada Mas Tom Kamang kan netizen Makanya gue sama Jay-Z Jay-Z Kamang siapa lagi? Kang Ragnar Ragnar ya Gue Jay-Z sama Tom & Jerry Kak Ragnar Ragnar di lari-larinya kita lihat lah Keren banget emang winger Eropa ya Tapi memang kelihatan beberapa kali para pemain lain masih beradaptasi untuk mengikuti Karena jarak antar lininya dia dan jarak dia antar pemain Kayak masih terlalu lebar Masih belum terlalu maju sebagai satu tim ya Ini sebenarnya proses wajar Kalau Ragnar bilang setelah pertandingan Dia kemistrinya bagus dengan teman-teman Dia menemukan kerjasama bagus dengan teman-temannya Komunikasinya juga oke Tinggal ini kan baru pertandingan pertama mereka 90 menit pertama mereka Jadi ke depannya ini prospeknya bagus Asal ya bisa ditingkatkan lagi kerjasamanya Itu sih sebenarnya kemistri itu membangun Menjalani kemistri karena timnas kan hanya paling ngumpul Dua minggu tiga minggu sebelum turnamen Jadi memang ini waktu yang tidak mudah bagi mereka datang dari Eropa Main di atmosfer di Asia Tenggara yang lembab Yang pengap bagi mereka tapi bisa perform Ya kayak kemarin Ragnar itu kan baru gol pertama dia di semua kompetisi musim ini Dan golnya sih emang keren kemarin Kita lihat dulu kalau begitu bagaimana statement pernyataan dari interview Alfino Langsung dari Vietnam dengan Ragnar Orat Mangun Ya, saya rasa saya sangat gembira untuk berada di sini Saya rasa peringataan yang bagus dengan teamnya Kita lihat pertama itu baru untuk kita semua Tapi akhirnya kita bersama dan saya rasa kita berkembang sebagai teamnya Saya rasa komunikasi tersebut sangat baik Mereka berada di teamnya dan pemain Kita berkongsi banyak, kita membutuhkan dari satu sama lain Tentu saja, kita coba untuk membantu kita, dan saya pikir hari ini adalah langkah yang bagus, dan juga permainan terakhir adalah langkah yang bagus untuk kami. Jadi, saya pikir kami melakukan yang sangat baik sekarang, tapi kita harus terus menolong kita untuk bekerja. Tim Nasol Indonesia kita juga sekarang lancar banget bahasa Inggrisnya, ini satu momen yang gue tunggu-tunggu dari dulu, pemen-pemen kita pede berbahasa Inggris ya, dan sekarang justru kita yang menerjemahkan itu kita, dibandingkan waktu itu mereka pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi memang ada kemajuan lah, kalau dari sisi atlet-atlet kita ya. Nah, kalau, benar gak? Benar juga, bro. Iya kan, apalagi lu yang udah pernah di Manchester City ya, yang ternyata lebih dulu dari yang aku, aku pertama ya, kan juga sesuatu yang dahsyat sekali, walaupun lu penggemar Newcastle, tapi kan lu punya sejarah di Manchester City kan, makanya bikin buku sama filmnya yang pertama. Aduh, aku lancar. Oke, lanjut-lanjut, lanjut banget, lanjut banget. Yes, yes, of course, tapi nanti ada bagot, ada si Jordi Alba lagi. Jordi Amat. Jordi Amat, ya kan, sebelum nanti kita juga omongin perebutan di sebelah kanan gitu, lu lihat nanti akhirnya pakem, kan di depan keeper harus yang ngasih ketenangan kan, itu udah pasti, selain memang di belakang mereka juga harus bikin tenang juga, siapa keeper gitu kan. Lu ngelihat nanti akhirnya kalau semuanya ready untuk dipanggil, ready buat dipakai, dan termasuk kan ada saran juga, lihat-lihat juga dong pemain Liga 1. Jangan males lihat pemain Liga 1 gitu. Ternyata juga banyak yang perform gitu, kalau menurut lu sementara ini yang paling pas siapa? Kemarin kita punya Jordi sama Elkan, itu kan juga kita paling udah selalu bilang ini dua starter kita, udah pasti itu kan, tapi ternyata di beberapa pertanyaan terakhir, Elkan gak semulus biasanya, apalagi Jordi Amat. Ternyata turun banget performanya jauh banget dibanding ketika dia datang, progressive passnya luar biasa, reading the game luar biasa, tapi entah kenapa di beberapa pertanyaan terakhir kayak hilang dari dia gitu kan. Artinya kan ada kompetisi, siapa yang bisa ngisi slot itu. Kalau kita mantok udah pasti siapa yang ada yang menjadi starter. Tapi kalau kita punya cadangan yang setara dengan mereka kan semakin enak. Sekarang kita udah punya Jay di situ, Justin Hoopner ternyata bagus juga kalau di belakang, gak melulu harus menjadi seorang gelandang, tapi di belakang pun reading the game-nya juga cukup bagus gitu. Dia bisa mengasih ketenangan juga, berani juga melakukan duel dengan siapa aja, ngajak ribut siapa aja juga berani juga. Ini kan penting juga kan buat mental pemain untuk gak berasa inferior gitu. Positioning dia, Jay sama si Hoopner, gue rasa ini salah satu yang kalau gue pilih utamanya ya mungkin dua itu. Satunya ya bisa Rizky Rido, bisa Elkan Bagot. Ya justru enak kan semakin kita banyak komposisi, tapi gak jauh gapnya diantara mereka, semakin enak bagi Cintayong untuk bisa bikin komposisi kan. Tapi kalau gue ngeliat dari formasi, ya memang kita lebih bagus dengan formasi 3-4-3 sih. Kalau formasi ya? Ya dibandingkan 4-3-3 ketika kita tampil di Jakarta, agak sedikit gak jalan justru di posisi wingernya. Dua pemain winger yang biasa memberikan bola-bola ke atas itu justru mandek. Nathan Chowon di pertandingan pertama agak... Sorry sebentar Mas, sebelum dilanjutin tolong nih judul korannya diganti dulu, karena gue udah ngomongin tentang siapa yang patut untuk berada di depan penjaga gawang. Jadi control room gak boleh males juga ya, kita lagi ngomong coba didengerin itu. Iya apa, Nathan kita ngeliat di pertandingan pertama seperti Justin Hoopner di debutnya juga, gak bagus juga kan, bikin blunter juga. Tapi kan kita gak bisa melihat, ah jelek nih pemain ini di pertandingan pertamanya. Begitu di pertandingan kedua, Nathan bagus banget. Di sisi kirinya luar biasa. Justru itu tadi yang Virzi bilang, Ragnar, ada Hai, ada Nathan. Itu Trisula yang di sisi kiri itu yang bisa membaca reading the game-nya mereka bagus banget dari sisi itu. Sementara di kanannya kita mungkin belum ada kombinasi yang tiga yang bisa menyamai lah ya. Bagusnya kerjasama di sisi kiri. Jadi kalau gue lihat komposisi yang paling pas ya tetap tiga, empat tiga. Karena ya dua wingbacknya ternyata bisa untuk melakukan eksplorasi lebih bagus dibandingkan ketika mereka menjadi wingback puri di formasi empat back. Nah wingback ini seru nih sekarang, karena ini tempat yang seksi sekarang. Banyak yang memang bisa menempati posisi itu. Lu lihat kanan dan kiri gimana? Dengan pilihan-pilihan yang juga menurut lu tersedia sesiapa aja. Untuk kanan dan kiri sih menurut gue ini bener seksi banget ya. Apalagi kemarin Nathan Chowen dicoba disitu, habis itu diganti Arhan. Justru Arhan menunjukkan dia ngasih kontribusi yang bagus banget di babak kedua lawan Vietnam. Habis itu di kanan, Asnawi juga kemarin dicoba tadi malam. Dan ternyata menurut gue Asnawi gak kayak biasanya gitu. Biasanya dia nyaman banget untuk nyisir area kanan. Tapi untuk pertandingan tadi malam menurut gue agak ragu-ragu, agak gak seberani biasanya. Itu menurut gue ada faktor-faktor tertentu lah. Tapi kalau untuk posisi yang gue pengenin, justru gue pengenin si Sandy Walsh di kanan dan juga si Nathan Chowen untuk di kiri. Dan itu karena menurut gue lebih balance lah. Karena Nathan Chowen ini mungkin dari segi offensive, dari segi menyerang gak se-explosif si Prata Marahan. Atau gak sebagus dalam membantu serangan yang lain-lain. Tapi untuk memberi kenyamanan di lini belakang, untuk memberi rasa aman. Apalagi kalau lo main depannya si Ragnar. Tipe pemain yang suka gocek-gocek segala macem, take on segala macem. Rawan hilang bola, lo butuh pemain yang lebih nyaman untuk bisa handle pemain dalam situasi transisi. Dan gue melihat sosok Nathan Chowen itu bisa ada di situ. Tanpa gue bilang si Prata Marahan ini gak bagus dalam segi defense. Dalam beberapa pekan terakhirnya juga menunjukkan dia bisa gitu misi posisi tersebut. Masih ada Shane juga di situ kan? Masih ada Shane Patrinama juga bahkan. Bahkan bisa lebih nyaman juga Shane. Mungkin kadang kalau main di situ posisinya bisa dua-duanya. Nyerangnya juga sama bagusnya, defense-nya juga sama kuatnya. Jadi kalau untuk idealnya, bagi gue masih tetap Nathan Chowen di kiri. Karena gue cukup impressed selama pertandingan dia tadi malam. Dan untuk di kanannya gue masih pengen lihat Sandy Walsh di sana. Karena Sandy Walsh ini selain punya kontribusi nyisir di kanan yang bagus, dia juga berani passing-nya itu ambil resiko. Karena kalau untuk di kanan gue punya prospek. Mungkin ke depannya si Jay-Z ini kan di dua game terakhir, walaupun tampilnya solid, tampilnya juga aman. Tapi kadang opsi passing-nya dia pilih masih terlalu aman gitu. Mungkin dia emang bukan tipe back game progresif, bolanya ngebelah pertahanan segala macem. Bukan yang passing-nya berani di antara dua lawan di passing. Iya, dia mungkin bukan yang ngambil resiko seperti itu. That's why gue mikir akan sangat bagus apabila di kanan ini tuh punya tipe pemain yang berani ambil resiko macam si Sandy Walsh. Jadi di kanan Sandy Walsh, di kiri Nathan Chowen, menurut gue akan dicoba di dua pertandingan selanjutnya. Lu setuju nggak? Kalau gue sih kanan masih punya Asnawi ya. Kalau gue masih Asnawi. Karena dia buktikan di laga kemarin, dia leadership-nya masih ada. Dia berani tackle keras itu. Dia yang berani mencoba provokasi balik nih para pemain Vietnam. Karena dia udah berapa kali jadi korban provokasi, gantian dia yang coba provokasi. Dan ditambah dengan kecepatan Yasa, kalau misalnya dia turun lebih ke bawah kan dia juga jadi opsi yang bagus. Sekarang tapi jadi ini, sekarang bagi para pemain ini yang penting adalah game time mereka di klub masing-masing. Karena bukan hanya di klub masing-masing, tapi klub mana yang mereka pilih. Karena kita lihat, Jody Amat setahun berapa tahun terakhir dia menurun. Tadi Mas Ali udah bilang, itu mungkin ada hubungannya dengan dia main di JDT yang liganya, ya udah basically udah liganya aja, mainannya taman bermain aja di JDT lah. Terlalu gampang level dia, seharusnya bisa lebih tinggi dari itu. Dan Elkan, Elkan kita tahu dia punya potensi, tapi memang dia juga bermainnya di liga yang, sekarang berapa? League One, League Two, League One ya kayaknya ya. Kalau dibandingkan dengan pengalaman dia di situ, dan dibandingkan dengan apa yang Jay lakukan, pasti masih akan sedikit lagging. Jadi ke depannya Elkan juga harus pilih nih, klub mana yang bisa jadi pelabuhan berikutnya. Kayaknya kalau lihat dari sekarang, belum tentu dia bisa nembus tim utama Ipswich ya. Apalagi kalau Ipswich tetap berada di papan atas. Yang penting game time. Udah, pinjemin. Pinjemin. Iya, dipinjemin. Bristol itu, makanya itu League One ya kayaknya ya. Jadi memang ini adalah game time untuk mengasah ketajaman. Harapannya emang Justin juga main di Belanda, akan mendapatkan game time yang jauh lebih banyak, ketimbang hanya main di level academy. Jadi mereka compete with each other, compete dengan pengalaman mereka, yang mereka ambil dari masing-masing klub mereka, mereka bawa ke timnas. Dan itu yang sebenarnya. Nathan ini juga sebenarnya bagus, tapi kalau dilihat dari one game aja, kayaknya emang dia bagus. Tapi ke depannya gimana? Karena dia di here and win, sejak dipinjemin dari Swansea, hanya main 8 menit. 7-7 atau 9 menit. Satu main 1 menit, satu main 7 menit. Dia ada, kalau Tom kan main regular di sana. Tom main regular, Jay main regular, itu kelihatan banget pemain-pemain yang emang udah ngerasain kompetitif football regular sepanjang musim ini. Pemain-pemain mereka konsisten. Tapi Nathan sebagai opsi di kiri, berapa banyak sih pemain back kiri di Asia yang tingginya, 182 cm. Jadi sebagai set piece, dia bisa jadi lapisan tinggi, lapisan yang lebih bagus. Dan ini akan oke, kalau misalnya kita lolos ke putaran ketiga nih, ketemu tim-tim yang benar-benar 18 tim terbaik di Asia ini. Kalau Yaakob sama Arhan tuh, belum masuk kriteria lu tuh? Untuk apa nih? Kanan-kiri. Enggak, masuk. Dalam kekuatan mereka masing-masing ya Bang ya. Tapi kalau misalnya mereka bertarung di level ASEAN, oke mereka mungkin one of the best sekarang. Tapi kalau mereka bertarung di Asia, seperti kita lihat di Piala Asia kemarin, masih ada level yang harus dikejar. Masih ada level yang harus diunggulin. Walaupun kita tahu, Yasa ketika dia memberikan umpan impresif itu yang terpilih jadi asis terbaik, terfavorit lah di Piala Asia, melewati Ali Adnan, pemain yang lama di Serie A dulu itu juga impresif. Tapi selain momen itu, dia masih harus berkembang lagi di level itu. Memang ada gap yang rada jauh. Misalnya untuk menghadapi Irak, menghadapi Jepang, itu masih susah. Tapi kalau misalnya kita bisa menghadapi tim-tim itu dengan option yang ada di bench, seperti Sandy, seperti Nathan, tentu akan lebih bagus. Kalau lu kan berapa kali bilang, Mas Aryo, bahwa ya kelihatan kan bahwa sekarang dengan pemain yang baru masuk ini, kualitasnya berbeda gitu. Kualitasnya berbeda itu hal apa aja Mas kalau lu lihat dari pengamatan lu? Yang justru yang tersimpel, basic passing. Teknik dasar ya? Teknik dasar justru, first touch. Itu kan justru yang utama. Ketika lu di press, first touch lu itu hilang bola. Itu kan yang sering terjadi sebelumnya. Sementara pemain-pemain ini udah lewat tuh, masa-masa lu first touch-nya hilang, passing salah, itu udah, mereka udah master itu. Jadi kita udah gak perlu mengajarin lagi mereka untuk, passing lu harus begini, lu posisinya harus begini. Mereka udah tau masing-masing itu. Paling gak, sisi itu yang kita alhamdulillah bisa mendapatkan pemain-pemain yang bisa membela timnas kita gitu. Dan mereka ternyata kebuktiin, di dua pertandingan ini udah kebuktiin lah, empat pemain yang baru, bener-bener baru, ternyata langsung impress kan. Jai, Ragnar, Hai, Samanatan, empat-empatnya ternyata bisa impress. Tergantung nanti lawannya siapa, komposisinya seperti apa, pemilihan pemainnya seperti apa. Dan gue rasa ini akan lebih bagus justru buat pemain-pemain kita gitu loh. Yang gue sempat berapa kali mengatakan, Pratamarhan udah sempat turun ketika keenakan gak ada lawan di posisi kiri. Walaupun dia gak main juga di Jepang. Walaupun di Jepang gak main, tetep aja. Dipanggil. Dipanggil posisinya turun gitu loh. Tapi kan sekarang dengan adanya kompetisi, kemarin Nathan main duluan, dia main di bawah kedua, ternyata dia lebih bagus bisa main. Lebih bagus dibanding Nathan. Itu kan justru harus bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Kehadiran pemain-pemain ini memberikan kompetisi, nah justru itu hasil dari kompetisi mereka internalnya itu yang bisa menghasilkan pemain yang makin bagus di posisinya masing-masing. Jadi, ya mereka bisa belajar lah. Oh gini loh, cara first touch yang supaya bola gak hilang. Gimana ketika gue terima bola, temen gue sudah harus ada di mana. Ketika gue ngebuka ruang, temen gue harus ada di mana. Yang segala macemnya, yang basic-basic itu mereka tuh betul-betul udah master. Jadi, kita gak perlu lagi latih. Manapun gak perlu lagi ngajarin cara bermain basic sepak bola. Nah, lo kan termasuk yang seneng banget dengan pemain baru ini nih. Yap. Apa emang insight lo selain apa yang disampaikan Mas Hario, ada yang berbeda juga gak dari mereka sehingga memang ini menaikkan level tim nasional. Individual trade sih bang. Individual, kemampuan-kemampuan. Individual trade. Bahasa FM, SM gitu bang. Trade, trade istilahnya. Terutama, si pemain macam Jay-Z gitu. Gue ngeliat dia punya karakter yang beda dibandingkan back-back, center-back kita lain. Back-back kita mungkin mayoritas, kebanyakan kok kena long ball, dia lebih suka step up, bikin situasi offside trap. Tapi kalau si Jay-Z, gue perhatiin, dua game terakhir, dua game yang dia main, dia tuh lebih yang pengen ngeladenin gitu. Dia pengen ngeladenin lawan, dia ikutin lawannya segala macam. Itu menurut gue trades yang beda dibandingkan back-back yang lain. Iya. Dia ikutin. Tapi itu dianya atau instruksi latih? Menurut gue dianya. Karena kalau ngomongin soal instruksi, seharusnya dia juga koordinasi dengan yang lain. Dia ngeliat kanan-kirinya, apakah dia keep the high line, apakah pemain-pemain lainnya step up segala macam. Tapi di dua game kemarin, gue ngeliat dia justru malah ngikutin dan dia pengen nunjukin, ayo lo kalau mau lewat, lo harus lewatin gue gitu. Dia ngasih gestur kayak begitu, kayak contohnya. Kalau yang lain? Kalau yang lain itu lebih ke arah step up. Kayak Rizky Rido dan juga si Justin mungkin agak sinkron karena udah pernah main beberapa kali, di Piala Asia juga udah main. Dia lebih, kalau kena bola long ball, dia step up. Mungkin mengharapkan kena offside trap, which is a good thing juga menurut gue. Tapi kalau si Jay Izzes ini bener-bener dia punya karakter sendiri yang dia pengen nunjukin, mungkin dia karena ngerasa punya kemampuan, kelebihan fisik juga tinggi. Ketenangan juga. Dan dia pede akan kualitas olah bola dia, itu yang dia tunjukin gitu. Dan juga di posisi lainnya, si Ragnar, dia mungkin ya, kita udah sering liat lah winger-winger yang suka dribble-dribble, kita nggak kekurangan itu. Tapi dribble yang punya tujuan, dribble yang punya purpose, itu yang menurut gue unik banget dari seorang Ragnar ini. Dia tadi malam itu, tapi ada di kedua, dia nggak jelas rakus gitu. Raku tak ilang. Iya, ada juga yang nggak tembak. Iya, tapi udah nunggu sana nantar, udah dekat, back. Abis itu dia langsung gini-gini, kayak udah capek banget gitu bang. Jadi menurut gue itu udah, udah, udah sisa-sisaan. Kalau udah nyisa, dia harusnya lebih visioner dong. Dan mau berbagi dong. Abis lari berapa puluh meter kan, nggak kan lo bilang on purpose. Berarti kan hidup, dia udah sengaja on purpose gitu. One thing. Dia main aja udah gue lurus aja dulu. Tentu hal, tapi kan juga itu. Ya, tapi lo, nggak semuanya purpose-ful dong. Tapi yang penting jadi goal itu, itu juga bagus. Kalau akhir-akhirnya jadi goal. Iya, tapi kan kedua, dia harusnya juga bisa memainkan, dia bukan sebagai sekedar pencetak. Karena kalau itu bolanya nyampe, udah kelar itu seharusnya nyampe ke Sananto, jadi goal segala macem. Tapi si Ragnar kenapa gue bilang purpose? Ini kan dia ngeliat space, itu space kebukanya cuma seper sekian detik doang, dia bisa langsung nusuk begitu. Menurut gue itu sebuah keuntungan juga, kita punya pemain, punya insting goal kayak begitu. Karena, tadi Bang Fiduji juga bilang, ini bukan pemain yang lapar goal, dia bukan pemain yang banyak banget goalnya, bahkan ini goal pertama setelah 20 sekian pertandingan. Bukan dia gak lapar, emang dia belum nge-goalin dimana-mana. Pengen nge-goalin, tapi emang belum nge-goalin. Jadi, mungkin ke depannya bakal kita perhatiin juga, ini pemain bisa konsistenin apa enggak. Ya, mungkin harapannya berdasarkan match kemarin, bener bisa ngelakuin seperti itu. Semoga aja, goalnya, keran-goalnya udah kebuka lah untuk ke depannya si Ragnar ini, Bang. Ya, kalian juga nanti bisa kasih sendiri di komen kalian ya, nanti bisa dimasukin di awal di segmen ini. Kalau pilihan kalian tuh, sebenarnya di belakang itu, tadi sesuai perdiskusian kita tuh, siapa kalian pengennya. Nanti kita akan lanjut lagi tentang pemain yang kureng. Ya kan? Bukan cuma melulu tentunya bagus, tapi pasti ada pemain yang harus improve, kalau dilihat dari dua pertandingan kemarin, dan bagaimana nanti ke depan ketika kita masih akan menghadapi Filipin, dan juga menghadapi Irak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan lupa juga, sekali lagi kalian cek Jebret Media Shop atau Jebret Media Store yang ada di Marketplace, sudah ada di berbagai macam e-commerce, dan juga ada di IG JM Store, dan juga TikTok JM Store juga ada. Kalian bisa lihat yang edisi Timnas, bisa lihat yang ada Jurgen Klopnya, ada login FC, ada juga yang... Si Dialo ya, dan juga beberapa koleksi lainnya, termasuk juga koleksi Tranmirovers, kalau mau pre-love, ada juga di IG-nya barang.laki, jadi kalian bisa lihat semua di sana, dan juga tunggu juga nanti merch-merch lainnya. Kita juga lagi sayembara jersey, nanti tunggu juga, karena kita akan open, bukan BO ya, tapi PO, untuk jersey Jebret Media, Home and Away, supaya kalian juga bisa memilikinya, dan saat kita main bareng, kalian bisa bawa. Jadi sekali lagi, cek di sana, dan kalau kalian pengen dapet tiket yang tinggal sedikit lagi, dari final ISUBL Season 3, besok itu finalnya, kalian bisa segera lihat dan beli tiketnya, melalui scan di QR Code yang ada di situ, ada juga di IG kita, karena hanya tinggal beberapa lagi untuk pre-sale-nya, dan besok hanya tinggal yang harga normal, itu pun kalau masih tersisa hari ini, per sore tadi, masih sisa 14 atau 16, jadi gue gak tau kalau yang sekarang nanti ya, jadi kalian cek saja, kita nanti akan balik lagi, di Dewan Pundit Indonesia. Terima kasih sudah menonton!